Intro Kuasa hukum AGH menyatakan kliennya hendak mengajukan banding ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Adapun banding tersebut diajukan lantaran AGH dijatuhi vonis majelis hakim 3,5 tahun penjara Diketahui informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh humas pengadilan negeri Jakarta Selatan yakni Juyanto pada Senin 17 April siang Dilansir dari wartakotalef.com menurut Juyanto Selain penasehat hukum pihak Cekesa Penuntut Umum juga turut mengajukan banding pada Senin 17 April 2023 Adapun kewenangan untuk menahan terdakwa anak AGH terdapat pada hakim banding yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tingkat banding Diketahui sebelumnya hakim tunggal menjatuhi vonis 3,5 tahun penjara pada Senin 10 April Selain itu AGH juga turut dibebani biaya perkara senilai 5.000 rupiah Adapun putusan tersebut dilayangkan usai melakukan pemeriksaan terhadap 22 saksi Adapun 18 saksi diantaranya dihadirkan JPO terdiri dari 15 saksi fakta serta 3 saksi alih Diketahui dalam vonis hakim meyakini AGH bersalah Lantaran terlibat dalam perencanaan penganyayaan Mario Dandi dan Sen Lukas Dalam vonis tersebut hakim menyatakan AGH melanggar pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Ya ini sebagaimana dakwaan ke 1 primer Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton